Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Syakmojib Terima kasih sudah tengok video ini Dan gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah video Dari World Military Info Dua harimau yang menggigit Bennett Unit 11 RGK So ini baru pertama saya mendengar tentang RGK guys Bagaimana pembahasannya langsung saja guys Ini adalah dua harimau yang menggigit Bennett Let's go, kita play videonya Wow, openingnya keren nih Wow, info dunia Oke Oke, ini tentara Malaysia ya Uh, berani mati guys Betul, saya kira setiap tentara itu berani mati Untuk membela negara guys Oke Ini berarti pasukan khusus mungkin ya Regimen ke sebelas gerak khas Sebelas RGK yang mempunyai cogan kata tetap unggul Agak jarang ditampilkan sebelum ini Oke, berarti Regimen gerak khas Dan ianya disifatkan sebagai low profile Oh, oke Malah kehadiran mereka yang seringkali berpakaian serba hitam dan bertopeng Hanya dapat dilihat semasa demonstrasi anti pengganas membabitkan majlis tertentu Oh, oke Berarti Sehari-harinya ini tidak memakai ini ya Mungkin dirahasiakan mungkin ya Sangat-sangat dirahasiakan Secara umumnya Masyarakat hanya mengenali RGK sebagai pasukan khas tentera darat Dengan identiti berat hijau Dan lenjan biru Tanpa mengenali unit itu Yang di bawah naungan markas 21 Grup gerak khas GGK yang lain Selain 11 RGK Unit kecil lain di bawah GGK Iaitu pasukan khas tentera darat ini Terdiri daripada Regimen 21 Komando 22 Komando Pusat latihan peperangan khusus Pulpak Dan juga Garrison Oh, hitam-hitam ya Struktur 11 RGK lebih kecil Berbanding Regimen 21 Komando Dan 22 Komando Yang diletakkan di bawah naungan 21 GGK Setiap unit mempunyai tugas tersendiri Antaranya rondaan kumpulan kecil RKK Tempur jarak dekat CQB Letupan amphibia Dan juga sabotaj Bagi 11 RGK Unit ini dianggap sebagai Special Air Service SAS Malaysia Kerana cukup terlatih Di dalam operasi anti pengganas Menerusi unit lawan keganasan ULK Di samping kepakaran-kepakaran yang lain Di samping itu Anggota 11 RGK Turut mengadakan latihan Bersama pasukan khas luar negara Di antaranya Amerika Syarikat Australia Dan juga United Kingdom Bagi memantapkan kepakaran yang sedia ada Ok Difahamkan Setiap anggota 11 RGK Perlu berkhidmat selama 6 tahun Di dalam unit ini Sebelum layak ditempatkan di ULK Dan ditugaskan di dalam operasi khas Maka sudah semestinya Mereka perlu menjalani eksersis berani mati Termasuk menggunakan peluru hidup Ketika menjalani latihan CQB di Killing House Ini adalah bagi memastikan Keberanian dan kemahiran Anggota komando Berada pada tahap tertinggi Demi memastikan sebarang operasi berjaya Justeru itu Tidak perlu dipertikaikan Tahap kemahiran dan latihan Anggota unit ini Dan pasukan khas lain Di dalam menjaga keselamatan Sesungguhnya pengorbanan mereka Terlalu besar Untuk bumi Malaysia Terlalu besar Untuk bumi Malaysia Ok disini ada video kedua guys Bagian 3 Harimau yang menggigit Bennett Ok Kita lanjut Biru laut hijau Seru identiti Harimau berjuang Ok Secara ringkasnya Pasukan yang dikenali sebagai GGK Komando Tentera Darat Dipanggil pasukan pertama gerak khas 1 PGKM Ianya tertubuh pada 7 Mei 1965 Di Camp Majidi, Johor Baru Nah disini guys Saya pernah reaction juga Pas latihannya itu Dan apa namanya itu ya Ini dikatakan memang betul-betul Macam Macam real ya Ada yang Whatsapp dengan saya Dan bercerita macam itu Macam ini kan Memang betul-betul Memang betul-betul Apa ya Dibuat sedemikian rupa Supaya memang Nampak betul Dan memang betul Semua yang digunakan itu betul Macam itu Pada asalnya Ia hanya berkekuatan 5 truk sahaja Yang terdiri daripada 3 truk tempuh 1 truk takbir Dan 1 truk perairan Naval Element Memang dah macam perang lah Pasukan ini juga dikenali sebagai Malaysian Special Service Unit MSSU Dan ketika di Camp Majidi Ia berada di bawah Pemerintah Regimen keempat Askar Melayu di Raja Ianya kemudian telah dipindahkan Ke Camp Sebatang Karah Port Dixon Negeri Sembilan Pada Oktober 1966 Kerana Camp tersebut Tidak lagi dapat menampung Kekuatan yang sedia ada Oh ok Dan akhirnya 1 PGKM telah dipindahkan Secara tetap Pada tahun 1969 Ke Camp Sungai Udang Melaka Di sini pada 1 Ogos 1970 Pasukan ini diitiraf sebagai Regimen Gerak Has Malaysia RGKM RGKM Dengan pasukan pertamanya 1 RGKM Yang terdiri daripada Skuadran Markas Skuadran Bantuan Skuadran Latih Dan 3 kali Skuadran Tempuk Iaitu Skuadran X-Ray Skuadran Yankee Dan Skuadran Zulu Dan kemudiannya Skuadran Whiskey Pada tahun 1979 Yang kemudiannya Terpaksa dibubarkan Pada Disember 1983 Kerana Kekurangan sumber Oh Pada ketika itu juga Pasukan 1 RGKM Telah ditukarkan Panggilannya Kepada 65 Komando Bermula daripada 1 RGKM Inilah kemudian Lahirnya regimen lain Di dalam pasukan komando Terawal di negara ini Iaitu 22 Komando Dan 11 Regimen Gerak Has Pada hari ini Pasukan ini Dikenali sebagai 21 Grup Gerak Has GGK Yang terdiri daripada Pasukan-pasukan tempur Dan elemen sokongan Bagi membolehkannya Beroperasi Seperti sepatutnya Meledak nanti Wah Persrukturan Semua lagi GGK Ok Sebagai sebuah pasukan komando Pasukan GGK Sememangnya Memiliki Kemampuan Beroperasi Di dalam pelbagai spektrum Meliputi permukaan darat Laut Dan juga udara Kepakaran pasukan ini Ditambah lagi Dengan fokus Kepada operasi-operasi Memerangi keganasan Yang semakin mencengkam Senario pertahanan Antarabangsa Dan tidak ketinggalan juga Operasi-operasi lain Yang ditermakan sebagai Military Operation Under Dan War Sejajar Dengan perkembangan Semasa Serta bagi Memenuhi Keperluan operasi Yang semakin sengit Pasukan GGK Kini Di dalam Menginjak usia Kematangannya Mengorak langkah baru Dengan menstrukturkan Semula Organisasinya Terbelum ini Regimen tempur Di dalam pasukan GGK Terdiri Daripada 11 RGK 21 GGK Dan 22 KDO Setiap unit Diterajui oleh Pegawai berpangkat Lieutenant Colonel Dan sistem pemerintahan Diketuai oleh Seorang Brigada General Kini 21 GGK Dikenali sebagai 21 KDO Dengan memiliki Dua skuadran Operasi khusus SOK Dan satu skuadran Sniper khusus Dengan kepakaran Penggempur Darat 22 KDO Pula Dikenali sebagai 22 Regimen Perahu khas Dengan kepakaran Amphibius Raid serangan Amphibi Manakala 11 RGK Akan kekal Sebagai regimen Gerahas Dengan kepakaran Anti-keganasan Setiap regimen Diterajui oleh Pegawai berpangkat Colonel Penoh Manakala Panglima pula Dinaik taraf Ke pangkat Major General Pengkhususan Regimen ini Dilihat sebagai Satu usaha Efektif bagi Menyalurkan Kepakaran yang Lebih khusus Terhadap Ancaman tertentu Lalu memberikan Skop operasi Yang lebih spesifik Kepada pasukan ini Meledak guys Oke guys Sudah selesai videonya So bagaimana Menurut teman-teman Sekalian So ini memang Keren banget sih Memang setiap Tentara Dan disini Yang dibahas Tadi adalah RGK Ya memang Regimen gerak khusus Memang gerak khusus Dan ya Bukan main Gitu kan Ada yang mengatakan Bahwasannya Diam Ubi Macam tuh kan Ubi itu Diam Tapi Bawahnya Waduh Macam tuh lah Jadi memang Jangan pernah menganggar Remeh ya Kekuatan-kekuatan Sebuah negara Karena disitu Pasti ada Kelebihan Dan juga ada Kekurangannya Kan pasti Akan tapi Jangan terlalu Kayak Mengecilkan Mengecilkan Kekuatan seseorang Begitu juga Kita sebagai Manusia ini Tidak boleh juga Sombong dengan Kekuatan kita Karena pasti Kekuatan kita ini Diketahui oleh musuh Dan ketika Kekuatan kita Diketahui oleh musuh Maka kekurangan kita Ataupun kelemahannya Kita juga akan Diketahui oleh Musuh kita Maka daripada itu Lebih baik Diam Tapi kalau diapa-apain Baru kita Serang Macam itu Terima kasih guys Gimana menurut teman-teman Sekalian Pasti bangga lah Dengan Perwira-perwira Ataupun RGK Ada GGK Dan lain sebagainya Yang memang Senantiasa ya Dirinya Jiwanya Raganya Diperjuangkan Mati-matian Untuk membela negara So Hormatilah Dan hargailah mereka Senantiasa Doakan juga mereka Agar supaya mereka Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Tidak tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton